Bintang Eropa bersinar, timnas Indonesia U22 mengawali Kiprah dengan sempurna di SEA Game ke-30. Begitulah pujian yang dilontarkan media Vietnam de Tau 247 kepada gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Setelah sekuat asuhan Indra Syafri itu menang di laga perdana SEA Game 2023 melawan Filipina dengan skor 3-0. Marcelino Ferdinand disorot bukan hanya karena perannya yang berhasil mengobrak abrik lini tengah timnas Filipina U22. Selain itu, media Vietnam juga menyoroti pemain yang sedang memperkuat tim asal Belgia itu karena kecerdasannya dalam penampatan posisi dirinya di dalam kotak penalti. Kala dia membuka skor kemenangan Indonesia dalam pertandingan melawan Filipina. Saat para pemain lawan mengurung pemain depan Indonesia, Marcelino Ferdinand memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan lawannya. Pergerakannya tidak diketahui oleh para pemain lawan sehingga dia mampu membungkam keganasan keeper Filipina hanya dengan satu sentuhan saja. Setelah Rio Fahmi melepaskan operan, Marcelino Ferdinand menempatkan dirinya dengan cerdas dan melepaskan tembakan dengan satu sentuhan. Tambah media Vietnam, The Tao 247 tentang gol Marcelino Ferdinand. Berbagai pujian, juga didapatkan Marcelino Ferdinand atas penampilan cemerlangnya. Performanya memang cukup mengesankan. Permainannya tampak sangat nyetel dengan rekan-rekannya meskipun dirinya tidak bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia U22. Diketahui, mantan pemain persebaya Surabaya itu baru bergabung dengan timnas Indonesia U22 beberapa hari sebelum SEA Games 2023 dimulai. Namun meski begitu, pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri tidak mempermasalahkan hal itu. Dia terlihat sangat puas dengan penampilan Marcelino. Bahkan, dia sempat terekam kamera saat dirinya tertawa lepas saat Marcelino melakukan tendangan error di depan gawang lawan. Marcelino datang setelah mencetak gol resmi pertamanya untuk KMSK Denzel. Dia datang dengan moral yang baik, tegas Indra Syafri. Bagi saya, keberadaan Marcelino dan Arhan di TC, walaupun dalam waktu yang tidak panjang hanya lima hari, namun mereka mampu menyesuaikan diri dengan apa yang kami inginkan. Jadi, tidak ada masalah, tegas Indra Syafri. Terima kasih telah menonton!